Ada yang bilang Gundala jelek, ada yang bilang Gundala bagus Ternyata apa? Bagus, bro! Nah, balik lagi barengan gue di... Sekarang namanya NH Entertainment Ya kan? Nah, sekarang kita bakal nge-review film Gundala Yang sebenarnya nge-review Karena apa? Karena kemarin itu Kita itu bukan nge-review menurut kita ya? Karena kita itu belum nonton Nah, akhirnya tadi kita nonton berame-rame Pengen penasaran banget gue sama Gundala itu sebagus apa Karena banyak yang bilang bagus, banyak juga yang kritik Tapi sebelum lanjutin ini Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share Dan dikasih tau sama semua temen-temen kalian yang subscribe channel yang tadi nyari di HRP Sekarang berubah menjadi RH Entertainment Mantap Kita mulai aja langsung Review dari film Gundala setelah menonton Ya Yang harus diingat yang pertama Kemarin itu Kemarin itu kita nge-review Channel kita nge-review, padahal channel kita tuh nge-review Reviewan orang Reviewan orang Reviewan orang Twitter orang, kita lihat dari Twitter Sebelum kita nonton Betul, kita lihat dari Twitter nih Review orang itu ada yang bilang Gundala jelek Ada yang bilang Gundala bagus Ternyata apa? Bagus banget Itu dia Untuk orang Indonesia Ternyata Joko Anwar luar biasa Ternyata banget Ya tapi tetep aja kemarin kenapa sih Kenapa Plus 62 itu Melihat judul dulu Belum melihat isinya Belum melihat kontennya Tapi gapapa, itu wajar Netizen Kita menghargai semuanya Oke kita akan mereview Pertama dari sisi Apa ya Cerita Cerita Kemarin ada yang bilang Kalau ceritanya itu agak berantakan Tapi menurutku enggak sih Gue nyambung Nyambung banget itu Katanya Temponya gak lambat gitu Tapi enggak sih Enggak Karena emang Karena emang Emang ya segitu Bisanya untuk Kayaknya memang itu Ceritanya sengaja untuk memperkenalkan Setiap karakter yang ada nanti di Bumi Langit Cinematic Universe Di Bumi Langit Iya Tapi enggak chaos Kemarin ada yang bilang Ceritanya itu storyline ya Terutama storyline Itu beberapa review yang netizen Ceritanya agak Enggak jelas Maksudnya Apa namanya Alurnya kali ya Tapi menurut gue Kalau alurnya enggak jelas Gue pasti enggak bisa mencerna Isi dari filmnya Tapi gue Paham Orang itu jelas banget sih Jelas banget? Lu jelas? Jelas ya? Paham Mulai dari awal Sampai akhir Diceritain bener kan? Diceritain siapa si Sancakanya Blablabla Blablabla Sampai nanti ada Gue suka Pas Sancaka Homeless itu Tuh dalam banget ya? Ini Ini Spoiler dong Enggak Makanya kan Ada Ada Pokoknya harus nonton ya? Ya harus nonton sih Nah Kalau gue nih Gue kan lagi belajar-belajar nih Om Joko Anwar nih Lagi belajar-belajar menjadi director Ya kan? Gue melihat dari sudut pandang Gambar dulu deh Walaupun gue bukan di Opie ya Tapi kan gue ngedirect harus Melihat dari segi shot Ya Gue gak tau lagi Kalau jempol gue ada 20 20-20 Ya gue kasih Sumpah itu keren banget Joko Anwar Keren banget itu Ya benar-benar Keren-keren Keren Ya kan? Lu berasa nonton film Indonesia Tapi shootingnya itu di luar negeri Ya gak sih? Tapi yang pasti mata lu pasti Bakal maja banget ya Ya gak? Moodnya juga bagus Setiap transisinya tuh Dapet moodnya bagus Scoringnya Ditambah dengan Dibandingkan scoringnya Scoringnya kayak bener-bener kan? Jadi dramatiknya Pada saat Pada saat scene-scene awal Yang masih kecil ya Kita gak boleh spoiler kali ya? Gak boleh Pengen ngomong Gak boleh Tadi itu gak telah Iya Waktu dia dari kecil Perubahan dia Kena pas dia dapet Kekuatan Jangan diritain Waduh saya spoiler No Pokoknya ini Intinya Kan ada disini Intinya gini Kalo Ini lu rugi banget gak nonton deh Iya Pemajuan film Indonesia Film yang worth to watch Gua masih amazed aja gitu Ini Indonesia gitu Ternyata Indonesia keren ya? Keren Keren banget Gua gak nyangka Indonesia yang bisa bikin film Ya dulu Kalo kita kan nonton film yang Berantem-berantem itu Yang di station TV Yang nonton ibu-ibu Siang-siang itu loh Di ibu-ibu turun gunung Iya kan di ibu-ibu turun gunung Yang terbang-terbangan gitu Ya tiba-tiba sekarang Bisa bikin efek yang kayak Marvel Wah iya Gila Kayak Iron Man Lu kayak nonton Thor Iya Makanya ini kayak benchmark Atau awal dari semua film-film superhero mungkin Benchmark itu supermarket Terus Terus Jadi ya pokoknya Pokoknya ini kayak Bener-bener kayak Lu nentuin standar baru lah Ini sebagai Perfilman Indonesia Superhero ya Ini jantai baru kan? Superhero Iya baru superhero Bukan dibilang nyontek ya Karena superhero di Indonesia pun Secara mitos udah banyak banget kan dulu ya Maksudnya kita udah punya Tapi mungkin kita baru berani Untuk mengangkat itu ke film Ya kan Ya gak bisa dipungkiri Setelah kita mungkin Indonesia Melihat pasar market dari Hollywood Iya kan Apa namanya MCU Mulai dari MCU Atau mulai dari Dark Knight Batman Begins itu kan segala macem Akhirnya Mungkin Terinspirasi sampai ke sana Akhirnya bisa memproduksi film superhero Indonesia Kualitasnya top Terus ada yang bilang Ini apa namanya CGI Kita bahas deh Bahas dari Ini ya Apa Dari elemen-elemennya dulu Storyline Storyline yang katanya Kurang jelas Menurut gue jelas Apalagi ini film pertama Jentung yang perkenalkan awal Dengan durasi cuma 2 jam Bukan 7 jam ya 2 jam tapi bisa mengerti Sampai semua sih Sampai di Sampai kayak dikasih tau Setiap clue-cluenya Untuk Iya Bener Untuk film berikutnya Ya kan gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Yang bikin kita Aduh ini kapan ya film keduanya Iya Kalo udah nonton pasti ngerti deh Skripnya tuh Kayak dipikirin banget Dari segi penulis nih coba Ini penulis gue nih Oh iya Gila ya Skripnya tuh dipikirin banget Terus dialog-dialognya enak gitu Dulu Dulu yang antara anak kecil Ada anak kecil Oh iya Sama yang agak Bercanda aja tuh Bikin gemes Dia mukanya sedikit Cuman Nyangkut Gimana sih Nyampe Nyampe gitu Itu pendek-pendek ya Ada yang sarkas-sarkasnya Aduh enak banget deh Actingnya Ini enak banget Secara acting ya Kalo gue ngederek orangnya Gue gak ngerti tuh gak ada yang miscasting Iya sih Bagus ini Dari anak kecil yang gue pernah nonton Dia sama sekali Kayaknya memang on point di setiap karakter ya Setiap karakter Nah ini nih Gue percaya lah Setiap Joko Anwar megang Direct anak kecil Kenapa Actingnya nyampe ya gitu Gimana sih Dia nge-treet Penghabis setan Bagus banget Terus ada Ada yang masuk apa Kalo udah nonton emang kayak gitu Pengen spoiler Jangan dong Jangan dong Iya harus nonton Gak seru kalo spoiler Cuman Joko Anwar bisa meng-create Orang Anak kecil terutama ya Itu susah banget loh Kalo meng-direct anak kecil Dia bisa dengan senatural itu Itu anak kecil ber-acting Gue senangnya Yang Sancaka kecilnya tuh Expressing yang main ekspresi Gak lebay Iya Tapi dapet Bener Dialog dikit-dikit Tapi nyampe Nyampe Terus anak kecil yang satu lagi Yang... Eh gak ada yang tahu Lu gak boleh gitu Pokoknya gini Pokoknya gini Munculnya tiap-tiap karakter itu Pasti lu ngerti deh kalo udah nonton Oh ini jadi begini ya Gak ada yang merantakan sih Menurut gue kalo lu nontonnya fokus Kecuali lu nonton sambil pegangan sama pacar lu beda ya Iya Nah dari segi gambar tadi kan kita bahas Shot Gua suka banget Transisi-transisinya Sesuai dengan mood Iya kan Dia pinter banget Setnya bagus banget Iya banget Setnya dapet dimana sih Wipenya juga Jadi wipenya campur ke setnya jadi kayak Iya Tetep Indonesianya banget Dapet Indonesia-Indonesianya dapet Coolnya dapet Iya kan Terus dari segi kayak film-film superhero itu kan Kayak tempat yang Gimana ya Yang moodnya dark Yang apa segala macem Itu dapet juga Iya kan Pasti udah tau dong kalo liat di trailer Ada tempat kayak pabrik gitu-gitu Itu bagus banget Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan luar biasa Terus apalagi ya Tadi dari segi acting mood CGI Kalo CGI Dari awal sampe akhir Oke sih Oke sih Cuman mungkin ada beberapa yang gak maksimal banget Itu kan Eh kembali lagi ya Kalo misalkan Kalo jangan bandingin sama Marvel Iya Jangan kembali lagi Untuk Indonesia itu udah kelas bagus banget sih menurut gue Iya Cuman untuk kelas Indonesia sih itu udah bagus Cuman kalo buat kelas Indonesia itu udah bagus Iya Kalo Indonesia sih bagus ya Iya Karena emang bagus Ada beberapa part mungkin keliatan Ini kayak beneran apa engga gitu kan Cuman ya bagus Iya 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 Kalo terus kayak yang dibelakang tadi Jangan Jangan Ini kebanyakan Properti Properti Perfect Yang di dalam kamar Yang di dalam Yang di dalam Bukan yang properti musuhnya Oh Make up Make up Kostum 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 apalagi yang Kalian bakal nonton nanti di ending-ending ya Itu ada kostum yang luar biasa Pokoknya kalo udah nyampe baca credit title jangan keluar Oh iya Gak apa-apa lah kita kasih tau ya Iya Biar kalian semua pada tau Tapi emang harus tau gak sih Harus tau Ada post credit Apa namanya post credit scene Carditional scene Ya pokoknya gitu lah Jadi kalian harus kalo udah Apa namanya Credit title Kalian duduk aja Yang manis Kalian akan liat sambungannya Untuk ke next film Bumi Langit Jangan lupa Iya Pokoknya keren lah ya Boleh tau deh Enggak boleh lah Boleh2 Keren deh Boleh kan Boleh kan Boleh kan Boleh kan Aku udah di umumin Iya دi umumin Cuma kan gak di umumin Ada apa next dia Hantu Godam Godam atau siapa Pokoknya satu film ini kalian harus fokus nontonnya Kenapa? Karena ada kaitannya dengan film-film yang lain kalau kalian fokus ya kan ini kayak opening untuk universitu aku gemes sama Joko Anwar, sumpah sama Joko, gimana sih otaknya tuh keren ya pintar gitu loh berapa lama dia nulis ini ya mendeflok cerita ini dan gue kalo segi gambar itu lightingnya jago ya iya kenapa bisa dapet iya makanya gue bilang tadi vibe nya jadi kayak keliatan ya kayak di luar negeri terus pengambilan karena lighting dengan bantuan lighting yang bagus satu lagi pamerannya enak banget enak banget ditonton move setiap sudut, setiap scene per scene pemindahan-pemindahannya gue mau magang sama mereka gue mau magang sama Joko, boleh sama Joko ya magang oke pokoknya kayak gitu lah ya pokoknya kalian harus nonton coba-coba Vin, magang ready dulu jangan pernah mengkritik sesuatu sebelum kalian nonton jangan pernah mengkritik sesuatu iya kan seperti kita kemarin tapi kalo kita kan emang membacain, membacain doang sebelum kita nonton emang terbiasa untuk nge-review dulu dari orang emang kebetulan nih film superhero Indonesia baru pertama makanya kita coba baca review orang kita sih juga baper sebenernya kayak kok jelek sih kok jelek sih ternyata pas nonton emang secara Joko Anwar tuh bikin film selama ini keren-keren ya halah, gue lupa apa aja terus gue tuh paling suka yang gak tau pengabdi setan sih horror yang terdekat sih apa pinturo oh perempuan anak jahana perempuan anak jahana ya bener pokoknya bagus selamat ya buat perfilman Indonesia selamat buat Joko Anwar yang pertama selamat lu untuk om Jokan luar biasa selamat buat om bumi langit bumi langit apa? sinema jagat bumi langit semoga setelah ini untuk produser-produsernya juga top produsernya screenplay semuanya berarti dia bisa menghandle semuanya secara baik ya yoi promonya keren secara promo juga lu harus akuin produsernya keren dia mau mikirkan promosinya keren tapi kamu jangan bersedih ya ini produser gue juga ini produser gue juga dia bakal jadi produser hebat tunggu karya-karya kita di RHA Entertainment semuanya selamat buat semua all crew tim pemain siapapun kalian luar biasa mantap dari kami dan kita berdoa bareng-bareng semoga perfilman Indonesia semakin maju amin ya rohbala amin semoga kedepannya nih film Indonesia kayak film-film yang agak berat udah mulai diterima masyarakat amin oke guys cukup ya cukup ada gangguan dibelakang ada gangguan dibelakang kenapa ya kok kabur oke saya ingin thank you semuanya jangan lupa di like, di komen, di subscribe RHA Entertainment ini bukan Rha Entertainment lagi dan ini adalah Kevin Zoufri dia adalah pokoknya salah satu produser di RHA Entertainment dan ini penulis gue lah Dilabondan oke yang menulis cerita-cerita di RHA Entertainment t-shirt movie, film, web series oke semuanya, sampai ketemu lagi barengan kita-kita, daaah